Halo sahabat balai buku bekas Ayat-ayat Al-Quran turun secara bertahap dan berangsur-angsur dalam kurun waktu selama masa kenabian Itu dimaksudkan antara lain agar Al-Quran mudah dibaca dan dihafalkan oleh para sahabat Serta mudah dipahami dan diamalkan oleh mereka Di antara ayat-ayat tersebut ada yang turun terkait dengan sebab tertentu Seperti kejadian atau pertanyaan yang memerlukan jawaban Dan ada yang turun tanpa didahuli sebab tertentu Jadi tidak benar kalau ada yang berkata bahwa semua ayat Al-Quran ada sebab turunnya Ayat-ayat yang turun setelah terjadi sebuah peristiwa atau muncul pertanyaan inilah yang menjadi perhatian ulama Al-Quran dalam kajian Asbabun Nuzul atau Sebab Nuzul Kajian Asbabun Nuzul tidak hanya digeluti oleh kalangan akademik tetapi juga para penerbit Al-Quran Tidak sedikit dari mereka yang mencantumkan item Asbabun Nuzul sebagai bagian dari musyaf al-Quran yang mereka terbitkan Namun sebagian besar penerbit yang mencantumkan Asbabun Nuzul lebih banyak terkonsentrasi pada buku Asbabun Nuzul karya Wahidi dan Lubabun Nukul karya Suyuti Mengingat begitu banyaknya keterangan Asbabun Nuzul yang dikutip dari dua karya tersebut yang dianggap lemah Penyusunan buku standar Asbabun Nuzul yang memuat riwayat-riwayat yang bisa diterima dipandang perlu Dengan demikian buku ini diharapkan bisa dijadikan pegangan, referensi, dan media pemahaman Al-Quran Baik oleh masyarakat maupun kalangan penerbit berkenaan dengan sebab-sebab pewahyuan Al-Quran Kekuatan sanat sebuah riwayat yang akan diikuti merupakan hal yang sangat penting Begitu juga ketegasan redaksinya Buku Asbabun Nuzul, Kronologi dan Sebab Turunnya Wahyu Al-Quran yang disusun oleh Laznah Pentas Sihan Musyaf Al-Quran ini merupakan sebuah upaya untuk memberi pemahaman yang lebih utuh terhadap Al-Quran Dengan cara menghadirkan dan mengimpun sejumlah riwayat dari berbagai sumber Dengan mempertimbangkan kesahihan dan ketegasan redaksionalnya sebagai sebab Nuzul Buku ini juga dilengkapi dengan pengantar tentang ilmu Asbabun Nuzul Sehingga bisa dijadikan sumber rujukan akademik bagi para pengkaji Al-Quran Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.